Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Darmike Di hari Sabtu kali ini saya akan menayangkan workshop ataupun seminar yang baru saja kami adakan Tentang bagaimana menjadi orang tua Jadi kali ini topiknya tentang hypnoparenting Bagaimana menjadi orang tua Bagaimana menjadi orang tua bagi mutiara-mutiara yang dihadirkan dalam hidup kita yaitu anak-anak kita Nah, workshop ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Februari Ya, bertepat di sebuah hotel di Denpasar Jadi, pesertanya adalah para orang tua Yang benar-benar serius ingin merawat anak Atau para calon orang tua yang bersiap-siap untuk bagaimana menjadi orang tua bagi anak-anak mereka Ya, belum ada tempat kuliah khusus yang dibuat pemerintah Tentang bagaimana menjadi orang tua Padahal orang tua adalah suatu pekerjaan yang luar biasa Yang butuhkan pengetahuan dan pengalaman Juga berkesadaran sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang memang memiliki prestasi dan potensi yang berkembang Ya, kita tahu bahwa pendidikan anak itu terjadi di sekolah Tapi sebagian besar terjadi di rumah Yaitu dari orang tua ke anak-anak mereka Nah, dalam workshop kali ini Saya memberi judul hipnoterapi pada anak Dimana kita sering melihat masalah-masalah yang kita hadapi pada anak-anak kita Jadi, dari pengalaman saya Mencerapi klien Beberapa masalah yang sering muncul adalah anak-anak tidak mau sekolah Atau yang sekarang lagi ngetrend adalah anak-anak terlalu banyak main gadget ya Baik main game, nonton video yang mungkin saja tidak berguna ya Mungkin beberapa konten mungkin berguna bagi mereka Tapi mungkin banyak juga yang tidak berguna ya Anak jadi tidak suka belajar Mungkin beberapa mengalami masalah pergaulan ya Baik itu sulit bergaul atau malah salah bergaul Mungkin dia menjadi perokok, minum alkohol, narkoba, atau mungkin ikut-ikut geng tertentu Nah, ini akan memicu prestasi anak yang menurun Dan juga tidak jarang anak-anak itu menjadi sulit diatur Bahkan suka melawan orang tua Nah, di kemudian hari ini menimbulkan gangguan cemas, depresi Ya, sehingga anak menjadi takut kemana-mana ya Nah, masalah utama sebenarnya dari mereka adalah Akar dari semua masalah tadi adalah ketidakpercayaan diri Dimana mereka tidak memiliki rasa berharga dalam dirinya Atau sulit menghargai diri Karena mungkin pola asuh ya Atau keadaan keluarga dari kecil Juga menjadi sulit untuk menerima kekurangan Di satu sisi Dan di sisi lainnya mereka akan takut sekali untuk mengakui kesalahan Sehingga sulit untuk meminta maaf Ya, tentu ini perlu diajarkan pada anak-anak Bagaimana menghargai diri Menerima kekurangan Dan berani untuk mengakui kesalahan Nah, self-worth atau self-esteem Atau disebut dengan penghargaan diri Itu muncul dari bagaimana orang tua menginginkan anak Ya, tentu dari dalam kandungan tentunya ya Bagaimana seorang tua ingin atau menginginkan memiliki seorang anak Kemudian bagaimana ia mencintai anak dan menyayangi anaknya Dengan penuh kasih sayang Sampai usia 7 tahun Dan bagaimana ia kemudian mendapat rasa berharga dalam dirinya Mendapat penghargaan dari temannya ya Atau sampai ia menemukan jadi dirinya saat ia mulai berkarya Nah, jadi orang tua kadang-kadang Bukan kadang-kadang lagi ya Orang tua itu memiliki trauma ya Di sebelum pernikahan Banyak orang menikah itu karena dia takut sendiri Karena dia ingin menemukan perasaan lengkap dari kekurangan yang dia miliki Dari pasangan Nah, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari saat anda menikah Nah, ini perlu diatasi ya Tentu di kesempatan kali ini saya memiliki kesempatan untuk berbagi bagaimana melepaskan trauma mereka Saat menjadi anak-anak atau sebelum menikah Nah, berikutnya anak-anak sering mengalami trauma saat dalam kandungan Baik orang tua yang tidak akur Atau mungkin ada kamil yang tidak diinginkan Ini menjadi trauma ya Begitupun saat anak-anak mungkin memiliki trauma Perasaan tidak disayang oleh orang tua Atau saat remaja mungkin perasaan tidak diinginkan oleh sahabat-sahabat dan teman-temannya Nah, ini perlu diatasi sebelum anda menikah ya Nah, kalaupun anda sudah menikah saat ini Tentu juga ini perlu diterapi ya Anda bisa bergabung di workshop lanjutan dari workshop ini Yang akan diadakan di bulan Maret mendatang Silahkan bergabung melalui panitia yang ada ya Nah, beberapa orang sering memanjakan anak Ya, itu sangat berbahaya ya Anak yang manja itu cenderung jadi tidak mandiri Ini sebenarnya bentuk ketakutan orang tua Karena takut anaknya kenapa-kenapa Takut anaknya tidak bisa melakukan apa-apa Jadi diselalu dimanjakan dan dilayani dengan cara yang penuh ketakutan Dan ini akan membuat anak menjadi takut Tidak percaya diri dan akhirnya bahkan melawan orang tua Nah, di sisi lain sering anak-anak mengalami bullying Ya, baik secara fisik ataupun verbal ya Bullying sendiri bertujuan untuk menguasai anak-anak Atau membuat dia merasa tidak berharga Atau tidak dihargai Baik dengan bullying seperti pukulan Atau mungkin kata-kata kasar seperti kata-kata yang menghina mereka Nah, anak-anak yang sering kecanduan gadget atau game Itu sebenarnya adalah bentuk dari penyaluran energi mereka Jadi pada saat anak-anak itu memiliki suatu keinginan yang kuat Untuk memiliki rasa berharga Dan itu tidak tersalur Akan menjadi tumpukan dalam dirinya Nah, dia perlu mendapat penyaluran Nah, game atau gadget adalah salah satu bentuk penyaluran dari energi dalam diri mereka Apabila orang tua sebenarnya memiliki cara Untuk menyalurkan itu Mereka tidak harus kecanduan game ataupun gadget ya Jadi mari belajar bersama Silahkan bergabung ke workshop yang akan seterah diadakan Nah, ketidakpercayaan diri sendiri pada saat anak-anak Itu akan berdampak saat dewasa Jadi, orang dewasa yang tidak percaya diri saat remaja Itu akan kehilangan jadi diri Dia tidak tahu apa yang dia tahu Atau dia tidak tahu apa yang dia bisa lakukan Dia tidak berani untuk belajar Dia juga takut untuk salah Ini berdampak pada pekerjaan Dia akan sulit menemukan pekerjaan yang tepat untuk dirinya Dan saat pernikahan dia akan menimbulkan trauma Nah, tentu dia akan takut untuk bersualisasi di masyarakat Dan ini sering berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental ya Bahkan kejiwaan juga terganggu saat orang tidak memiliki suatu kepercayaan diri Anda orang dewasa yang mungkin sekarang memiliki gangguan cemas Mudah depresi Nah, itu bisa atau bahkan berhubungan dengan ketidakpercayaan diri yang Anda miliki sebelum ini ya Nah, jadi Anda perlu belajar bagaimana jemukan itu Mungkin ada trauma dan tentu membangkitkan kepercayaan diri lagi Nah, solusinya tentu Anda harus belajar bagaimana menjadi percaya diri ya Anda harus belajar menjadi orang tua Bagaimana memiliki pola aso yang baik Bagaimana sehari-hari memiliki vibrasi yang berani, percaya diri Penuh kasih sayang, bertanggung jawab pada anak Dan tentu ini yang harus Anda mulai sejak Anda sebelum nikah Apalagi misalnya Anda sedang punya istri yang hamil Atau memiliki anak-anak ya Tentu Anda harus memiliki vibrasi positif setiap hari Nah, tentu Anda harus belajar juga bagaimana fase-fase Anda dan menuhi kebutuhannya Anda bisa, bila perlu belajar yang namanya hipnoterapi Anda bisa belajar di workshop nanti Anda akan diajarkan bagaimana cara melakukan hipnoterapi pada anak-anak Ya, hati yang penuh dengan kasih dan belajar dengan kata-kata verbal yang positif Itu akan membuat Anda menjadi figur otoritas bagi anak-anak Yang memiliki nilai dan memiliki hal yang mudah untuk diikuti oleh anak-anak Nah, jadi di workshop kemarin Intinya bagaimana kita belajar membangkitkan kepercayaan diri pada diri sendiri Dan bagaimana belajar membangkitkan kepercayaan diri pada anak Ya, tentu banyak jalur yang Anda bisa tempuh Salah satunya Anda bisa bergabung ke workshop yang akan segera diadakan Ya, di seminar kemarin beberapa orang tua yang sedang ikut Dan sempat mengikuti acara ini Sempat kami berikan semacam self-healing Melepaskan trauma dari orang tua, ayah dan ibu mereka Sehingga pada saat nanti mereka menjadi orang tua Mereka bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka Ya, demikian video kali ini ya Dan sedikit kesimpulan dari menangani masalah Jika Anda punya anak yang bermasalah Anda bisa kenali keluhannya sedini mungkin Jangan sampai terlambat Temukan akar masalah mereka Dan biasanya tidak sulit ya Sederhana masalahnya Tapi bila Anda merasa kesulitan Silakan berkonsultasi Dengan alihnya Ya, saya sendiri menyediakan konsultasi secara privat Dengan melakukan hipnoterapi Tentu saya bukan satu-satunya solusi ya Anda bisa mencari solusi pendekat Jangan sampai anak yang sudah diberikan pada Anda Yang merupakan mutiara Yang sangat berharga Menjadi sia-sia Terima kasih sudah menonton video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya